Pemirsa seorang pelaku pencurian uang kotak amal masjid di Jember terekam kamera pengawasi CCTV dan viral. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan kepolisian sektor Kencong. Inilah detik-detik terduga pelaku pencurian uang kotak amal masjid Al-Huda, si Donganti, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Jember, terekam kamera pengawasi CCTV dan viral di sejumlah media sosial. Dalam rekaman itu, nampak terduga pelaku mengenakan pakaian hitam dan bertopi terlihat beraksi seorang diri pada malam hari saat kondisi sepi. Dengan tenang, terduga pelaku mengutak-ngatik kotak amal yang diletakkan di teras masjid. Kepala Desa Kraton yang mendapatkan laporan dugaan kasus ini mengatakan kasus pencurian di Masjid Al-Huda, si Donganti itu bukan hanya pertama kali terjadi. Sebelumnya peralatan elektronik di dalam masjid pun juga raib digasak pencuri. Ya, pemerintah desa, juga teman-teman dari ketamiran, juga lingkungan di situ, juga Baping Katipnas dan kampungnya punya keinginan dan punya inisiatif, kita selesaikan dulu secara hukum. Karena kita tidak bisa untuk menentukan ini orang warsa atau tidak, biar nanti yang berwenanglah yang menentukan, biar nanti kita di pemerintahan juga selaku, pemerintah desa juga pemerintahan dari Baping Katipnasnya gitu, biar tidak ada masalah. Yang diambil yang pencurian pertama itu sebelum-belum diketahui ya, pencurian yang pertama itu di bulan yang lalu itu ada ampli yang hilang, dan hari kemarin ini kota amal yang uangnya yang hilang. Dari situ katanya dari teman-teman ketamiran itu sering terjadi. Pihak desa keratuan mewakili takmir Masjid Al-Hudda Sidonganti pun melaporkan aksi pencurian ke Mapol Sekencong. Berdasarkan hasil bukti rekaman kamera CCTV, pihak kepolisian sektor Kencong akan melakukan upaya penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, serta mengidentifikasi pelaku lewat rekaman CCTV. Pencurian di dalam masjid terkait pencurian kota amal. Alhamdulillah juga semuanya sudah terrekam CCTV, seolah kami akan melaksanakan bidik terkait kejadian pencurian yang ada di dalam masjid Sidonganti. Jelas kami mohon waktu dulu, mohon waktu untuk pengembangan ini, nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut, yang jelas kami akan, kami dalamin dulu. Dalamin dulu apakah ada kaitannya kehilangan sebelumnya dengan kehilangan kota amal. Selanjutnya pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, terlebih agar memberikan kunci tambahan pada kotak amal.